Wuhan sekarang tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh dunia Buat gue sih Wuhan itu udah gak asing ya Karena gue udah beberapa kali pergi ke Wuhan Dalam rangka liputan tournament badminton Sejujurnya gue juga gak tau Wuhan sih sebelum ada tournament badminton Gue gak pernah tau di muka bumi ini ada kota yang namanya Wuhan Tapi sekarang Wuhan Apa ya bisa dibilang lagi identik dengan Virus corona yang sekarang udah menyebar banget ke seluruh dunia Termasuk Indonesia Nah gue sendiri sebenernya awal ke Wuhan itu tahun 2017 Dan gue cukup punya pengalaman yang menyenangkan sih di Wuhan gitu Alhamdulillah sih gak pernah ada pengalaman gimana-gimana Dan di video kali ini gue sedikit mau nostalgia bentar ya di Wuhan Dan buat temen-temen semua yang belum pernah ke Wuhan Mungkin video ini bisa sedikit ngasih gambaran Wuhan itu kayak apa sih Nah ini gambaran dari airportnya Airportnya bagus banget Katanya sih sebuah kota itu bisa dinilai maju atau enggaknya Itu dilihat dari bandaranya sama dari jalanannya Nah bandaranya udah keren gini nih liat tuh Sampai ada informasi suhu yang bisa di touch screen gitu di WC nya Terus bandaranya juga gede Baru, modern gitu lah kayak gini nih Tuh Oke banget lah untuk sebuah kota yang gue pikir itu kota kecil Ternyata gue aja yang kudet ya kan Gue kalau gak salah ke Wuhan itu udah 3 atau 4 kali gitu deh gue lupa Dan gue juga ngerti ya kenapa gue jodoh banget sama Wuhan Pokoknya setiap ada turnamen Wuhan tuh pasti kebagiannya gue gitu Nah tahun ini kebagiannya tuh nafi Cuma katanya dia giliran kebagiannya Dia kok pas banget lagi ada loba virus Tapi untungnya kan akhirnya dipindah ya ke Manila Nah sebenernya sih menyenangkan loh pergi ke Wuhan gitu kan Selain kotanya modern Terus oke lah gitu Apalagi kalau di Cina itu gue paling cinta banget Karena biasanya hotelnya tuh bagus-bagus banget Mau hotel berbintang kek Mau gak berbintang kek Mau yang namanya random atau namanya aneh gitu kek Bagus banget dalamnya gitu Dan baru dan bersih Pokoknya aduh I love banget deh Kalau soal hotel Nah ini gambaran jalanan umumnya ya Di Wuhan ya Banyak banget motor-motor yang Apa sih ini gue juga gak tau sebenernya ini motor apa ya Tapi pokoknya gak ada suaranya bo Jadi kita kalau jalan gitu Agak hati-hati karena mereka gak ada suaranya Tiba-tiba aja lewat gitu kan Motor listrik gitu deh kalau gak salah ya Terus banyak sepeda-sepeda juga Sepeda yang bisa dipakai kan Tinggal masukin koin atau masukin barcode Eh sorry bukan koin Ini gratis deh kalau gak salah Tinggal pake barcode doang Pokoknya nanti ada aplikasinya gitu Terus bisa dipake sama umum Nah ini jalanannya OMG Bagus banget kan Kayak lagi shooting film Ini beneran loh Ini kosong dan gede gitu jalanannya Terus dengan pohon-pohon kanan kiri Pokoknya oke banget deh kayak di scene film gitu Terus banyak banget Gedung-gedung apartemen yang baru-baru sih menurut gue Dan dari sini gue liatnya Ih oke juga nih kotanya gitu kan Kayak kota baru Nah terus ini adalah pemandangan dari kamar hotel gue Tuh Oke kan Pokoknya tenang gitu kan Dan di sebelah kiri itu tuh ada sungai Sungai apa ya Gue lupa namanya Yang apalah Gue gak lupa Dan gue juga gak ngerti ya Kenapa setiap hotel yang dipilih panitia Untuk kejuaraan di Cina Pasti itu dia hotelnya tuh di sebelah sungai Atau laut Gak laut sih sungai lah ya Sering tuh mereka tuh gitu Ya oke sih bagus Secara kan kita juga jadi bisa menikmati Ya bu ya suasana di pinggir sungai Ya kan kalo misalnya agak-agak distradu dikit Kita bisa main-main ke sungai Gak deh yang canda Apa sih wit kerik-kerik banget Nah ini salah satu hotel yang lain nih Tapi masih di Wuhan juga Gue lupa ini tahun berapa Letaknya di sebelah sungai juga tuh dia kayak resort gitu Bagus banget kan Terus gue inget banget ya pas lagi ngerekam ini tuh Tiba-tiba ada kayak lagu gitu Lagu Aduh gue lupa Pokoknya lagu yang lagu zaman dulu gitu deh Terus gue bilang Ini apaan sih kayak lagi di scene film gitu Tiba-tiba ada lagu-lagu Bukan lagu Mandarin ya Lagu Barat Ini Di Cina itu juga yang gue pagumi adalah kemodernannya Mungkin ini kalo di Jepang udah biasa Tapi gue ngeliat ini di Cina kayaknya lucu banget Ada security robot Nah ini salah satu fasilitas dari hotelnya Yang seperti gue bilang sama klien-klien semua Hotelnya tuh keren-keren banget di sana Ini tuh indoor pool Terus Ada jacuzzi juga Dan ada sauna sih di dalamnya Ada ruang steam juga Pokoknya complete Nah ini tuh gym Tempat atlet-atlet latihan Nge-gym lah ya Tuh Gak ada yang berenang guys Gak ada guys Jadi jangan nyaret kayak di hotel Atlet Century ya Waktu asian games Gak ada Lagian kalo ada juga Gue gak mau pagi-pagi dong Sama kalian semua ya kan Jangan terlalu serius ah Nah itu yang di depan tuh Jembatan ala-ala San Francisco gitu Nanti kita lihat ke depan Seperti apa Tuh Bersih kan Bersih loh ini Itungannya Kolam penangnya menurut gue Sampai bawah-bawah kan Gue rekam juga Nah sebelah sana itu ada jacuzzi Dan Ini tuh air angta Atau air dingin sih Gue lupa deh Waktu itu tuh air apa Ini bawaannya penyemplung gak sih Oke kan Bersih banget Terus ini tuh Bening banget airnya Aduh Lihat begini Lu penyemplung gak sih Pengennya Aduh Apalagi kalo di dalamnya Ada Ada capek Ayo Tuh Lihat tuh Sampai atasnya tuh Ornamen-ornamennya Desain-desainnya tuh Modern banget Ya ampun I love Pokoknya gue suka banget deh Hotel-hotel di China Gue suka banget Tuh Sampai Semuanya detail banget nih Gue Kamerain Dan gue gak tau juga sih Apakah ini Bawa faydah Buat anda-anda semua Ya mudah-mudahan ya Nah Ini kita pelan-pelan Menuju ke luar Ada apaan sih Di luar Itu loh Ada jembatan-jembatan Jujurnya gue juga gak tau Itu namanya jembatan apa Pokoknya dia tuh Bentuknya kayak jembatan Di San Francisco Mere-mere gitu Dan Oke banget deh pokoknya Ya berubung Pokoknya yang gak ada di Indonesia Gue Ngeliatnya keren aja gitu Bagus Nah ini balkon luarnya Balkon luar dari hotelnya Yang ada di pinggir sungai itu Tuh 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 Gede kan kotanya One Nah Oke oke Ini gue ngapain ya Bolak-balik Oke Oke Udah stop Show us the bridge Please Mana sih Kenapa gue gak ngerekam jembatannya Mana Mana Ngapain Ngerekamin balkon OMG Ya Iya Iya There it is Si jembatan Ala-ala San Francisco Bagus banget ya guys Dan Apa karena ada kayak kabut-kabut Gue gak tau sih itu kabut Atau polusi Atau awan-awan Gue gak ngerti Pokoknya tuh Suasananya tuh kayak Ya kayak gimana Gitu membuat hati Agak-agak gimana Gitu kan ngeliatnya Oke Enough with the bridge Foto gak ya gue waktu itu Kayaknya sih foto Cuma hasilnya jelek Karena kalo hasilnya gak jelek Pasti gue udah pamer kok di instastory Ini Penampakan Kota Wuhan juga nih Di daerah mana Sejujurnya gue juga gak tau Karena gue lagi naik This official ini On the way Ke hall So Gue cuma mau ngasih liat aja sih Betapa Gimana Wah Oke Ini dia yang namanya Wuhan Sports Center Nah Itu bukan yang gede itu ya Tempat badminton Tapi yang ini nih Sebelah kiri Ini kalo gak salah sih Tempat gymnasiumnya gitu Dan Gede banget Sebenernya Dan oke Ini gue kemana ya Oke Ternyata ini adalah video gue pulang Jadi menjauhi hallnya Oke 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 Ya Nah ini ada foto dalemnya nih Stadionnya seperti apa Nah ini Adalah Tempat kita semua Pada Nyari makan Dia tuh gak jauh dari hall Namanya Apa ya Pokoknya Kayak di kompleks Sebuah pusat perbelanjaan gitu Tapi nama spesifik Daerahnya Jujur aja Akika Lupa bo Maaf ya Maklum Soalnya sebenernya Bikin video ini tuh Gak dimaksudin buat Taruh di youtube Atau gimana Ya iseng aja Untuk naruh-naruh di hp Ternyata Aku rindu Semauhan Jadi ini bikin deh Nih videonya Ini gak penting banget Informasi gue ya bo Nah ini nama Pusat perbelanjaannya Namanya Wanda Plaza Jadi si Wanda Plaza ini tuh Kayak ada di Banyak kota gitu Di China Dan kalo dimana-mana Pasti kita kalo ke mall Namanya Ih Wanda Plaza lagi Wanda Plaza lagi Gitu Jadi kayak semacam Apa ya bo Ya Matahari Gitu kali ya Di Jakarta gitu kan Matahari Tapi kan itu Depth store doang ya Ini tuh banyak ya Kayak Kayak mallnya gitu loh The whole Mall Gitu kan Nah ini tuh Isinya apa sih Macem-macem dia Ada tempat makan Ada Tempat baju Dan tempat pernak-pernik Ya tau lah Di China Lu bisa nemu apa aja sih Di sana kan Nah gue sendiri Ini ceritanya Lagi pergi Ditemenin sama LO Dan sama mas Anto Mas Anto itu adalah Fisioterapisnya PBSI Jadi kita mau Eh kita mau Jadi kita dikasih tau nih Sama LO nya Kalo ada Restoran halal FYI Di China itu Menurut gue tuh Gak susah loh Menemukan restoran halal Justru banyak Nah ini nih Salah satunya Tuh Nanti kita lihat ya Seperti apa Di dalamnya Nah Ini mereka tuh Kayak masih Ini nih Yang sebelah kanan nih Yang pake jaket itu LO nya Yang sebelah kiri Yang pake jaket isem Kayak Renegade Itu mas Anto Nah Itu tuh tuh Kayaknya lagi nyari-nyari Gimana restoran halalnya Dan tampaknya Ceng tadi deh Bener deh Yang disini Warna hejo Itu Oke 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 Iya 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 Nah Nah itu kan Beberapa tinggal-inggara lain Mereka dikecari makannya Di sini Karena Deket banget dari hall Cuma Nah ini dia tempatnya Ini orangnya Ini makanannya Ini kayak Ada mie gitu Masih Terus Ada nasi juga Masih Masih Jikgang 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 Oh Very famous Oke Very famous Very famous from China Yeah You know the milk tea The tea Like green tea Black tea Oolong tea You have to choose This is the Okay I want Green milk tea Green milk tea Yeah Which one? Yours yang mana? yang mana? oh terlalu kamu mau sweet atau aku mau this big bubble green milk aku mau big bubble green milk grass jelly please tapi kalau kamu pilih yang ini ini seperti yang mana? grass jelly and the bubble is like this the milk is like this you sure? and the ice level this one no 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 less ice less ice and then less sugar no 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 hot water water sugar i don't like sweet yeah i don't like sweet i think half sweet no quarter ok away tangsandeng away tangsandeng nga 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 big last ini dia penampakan laporan kita yang sepasi ini ini okay paprika let website mas mas kasih sam enggak 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 habis Hai habis masanya lumayan tapi kayak nggak pakai garam bukan kurang lagi mas kayak nggak pakai garam ini adalah Wuhan noodle salah satu makanan tradisional Wuhan isinya itu enggak dipakein saus nijen gitu gua sih ya enak sih cuma agak lebih kurang cocok di lidah gua karena rasanya kayak nih dipakein kuah gadu-gadu jadi guenya sih menurut gue be aja ya Nah ini adalah sesi belanja gua bersama teman-teman di sana itu udah kayak belanja bulanan belanjanya di awal minggu untuk beli semua kebutuhan kita sampai seminggu itu Nah kalau kakak yang satu ini dia biasanya tuh pakai aplikasi kamera atres Google Translate yang pakai kamera untuk mengetahui apa kandungan yang ada di dalam produk tersebut kan canggih kalau dia mah tuh nggak cuma kalorinya doang dihitungin itu di dalam-dalamnya juga dilihatin enggak sih intinya dia pengen tahu itu yogurt kah susu kah gitu banyak banget momen yang gue dapat dari liputan gua di Wuhan termasuk salah satunya ini ini adalah gue bersama Hana Ramanini sesaat setelah dia ngasih tahu gue bahwa ini adalah turnamen terakhirnya dia dia mau gantung rakyat guys sedih banget waktu itu nah ini momen bahagia sih sama anak-anak dan ini momen sama Edwin Lung fotografer badminton ini sama grup Blackpink ala-ala ya kan dan kalau ini momen aku sama Vivi Vizio ngasih surprise buat koar di hari uang tahun dia nah kalau ini hasil jepertannya koas saat gua lagi tugas motoin Minions susah banget kan dan motoin Fajri yang peluk-pelukan itu loh genong-genongan nah ini momen dinner atau lunch gue lupa deh pokoknya sama cowok-cowok ganda putra yang hedan momen makan ini cukup memorable di gue karena apa ya kita sedang membahas hal-hal yang sangat seru pokoknya kalau nggak salah udah gue cekkan juga deh di blog gue netizen nggak usah padarannya ya siapa yang bayar sobat miss green apa para crazy rich chambrella coba hadirin tiba saatnya kita di penghujung video gue mau mengucapkan tetap semangat buat wuhan wuhan sayo mudah-mudahan wabah virus corona meredah dan juga untuk semua di seluruh dunia kita semua diberikan keselamatan dan termasuk di Indonesia juga yang sekarang udah mulai banyak kasus virus corona stay safe everyone and thank you for watching my video maaf ya aku kalau agak-agak jahim agak-agak crispy gitu dan yang penting pokoknya stay safe bye bye